Nikita Mirzani melalui live Instagramnya membantah sengaja mengumbar hubungannya yang kandas dengan Ajudan Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani juga menampik sengaja menjelekan Rizky Irmansyah dengan menudingnya melakukan keterasan. Ditegaskan ibu tiga anak itu, dirinya telah sepenuhnya berubah sejak dua tahun belakangan. Ia menjelaskan maksudnya mencurahkan perasaannya di Instagram. Untuk menjaga diri saya dan untuk menyemangati kalian di luar sana bahwa kalian gak sendiri. Jadi, kalau kalian punya hubungan yang seperti itu, kalian harus mulai membentengi diri kalian, ucap Nikita, dikutip Selasa, 16 April 2024. Wanita yang sudah tiga kali menikah ini sekaligus mengaku tak berniat mengumbar apapun, termasuk soal hubungannya yang kandas. Saya tidak mengumbar apapun, baca lagi yang betul ya. Jangan disalahartikan. Jika kalian tidak mengerti, tanya pada yang mengerti. Lebih lanjut, mantan kekasih Antonio de Dola ini menegaskan dirinya sudah benar-benar berubah. Jadi kalian gak akan bilang, Nikita tantrum setiap putus di umbar-umbar, tidak. Saya sudah dua tahun menjadi Nikita yang baru. Sekarang ini, seperti ini saya tidak akan rusak dengan apapun. Kalau ada caption saya seperti itu, itu adalah curahan hati saya sebagai perempuan dan untuk membentengi diri saya, tegasnya. Sebelumnya, pengakuan Nikita usai mengalami tindak kekerasan diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah sempat membuat heboh. Ini adalah kisah yang saya rasa harus saya bagikan, bukan karena rasa kasihan atau penilaian. Namun untuk tetap berpegang pada kebenaran di tengah rumor yang beredar, tulis Nikita dalam unggahannya. Nikita mengungkapkan sosok pria yang pernah dicintainya itu telah meninggalkan luka baginya. R.I. Seseorang yang pernah saya cintai, menjadi sumber kekerasan baik mental maupun fisik dalam hidup saya. Bekas luka yang dia tinggalkan sangat dalam, tapi aku menolak membiarkannya mendefinisikan diriku, sambungnya. Kini Nikita berusaha untuk memiliki keberanian mengungkapkannya kepada publik. Sudah terlalu lama saya menanggung beban tindakannya dalam diam, takut akan penilaian atau ketidakpercayaan. Tapi tidak lagi. Kehandinganku berakhir di sini. Digantikan oleh tekat untuk mengungkapkan kebenaranku, tulisnya lagi. Lebih dari itu, Nikita juga mengklaim punya alat bukti terkait kekerasan yang dialaminya. Ketahuilah ini, saya punya bukti. Bukti yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang dapat saya ucapkan, tulis Nikita. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.